PLT Bupati Terenggalek, Syah Muhammad Nata Negara menerima ratusan pedagang yang berunjuk rasa menolak kenaikan tarif retribusi pasar, Senin, 6 Mei 2024. Syah mengajak ratusan pedagang berembuk di Pendopo menggalap Raja Nugraha untuk mencari jalan keluar yang terbaik atas kenaikan tarif retribusi pasar sesuai perdano 5 tahun 2023 yang dikeluhkan oleh pedagang. Dalam audiensi tersebut, para pedagang keberatan dengan kenaikan tarif retribusi yang meningkat hampir 400 persen. Mereka menuntut agar kenaikan tarif retribusi pasar lebih manusiawi yaitu lebih kurang 30 persen. Kita berterima kasih untuk aksi pada siang hari ini, karena ini menjadi salah satu evaluasi kita untuk mengambil kebijakan ke depan. Meskipun kita sama-sama tahu, tidak ada kebijakan yang bisa menguaskan semua pihak, tapi kita akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, terutama untuk para pedagang yang ada di pasar-pasar Kaukata yang terkali. Pak, dasarnya pernah menaikkan pagi dosi ini apa sih? Dasarnya adalah perda nomor tahun 2023. Nah, jadi itu setelah, ini perda itu ada jeda perda sebelum perda ini didok, perda terakhir yang digunakan aduan itu perda nomor 5 tahun 2012. Jadi ada 12 tahun tidak ada perubahan tarif retribusi di Kabupaten Renggalek. Mungkin karena hal ini masyarakat setelah sekian puluh tahun menggunakan tarif lama, dan ketika ada penyesuaian tarif, sedikit ada gejolak lah kira-kira seperti itu. Waktu menaikkan atau tidak ada diskusi dengan? Ada, harusnya ada. Jadi memang sudah ada diskusi karena apa? Karena ketika kita merancang sebuah perda, mencahkan sebuah perda, itu pasti dilakukan dengan wakil-wakilnya, dengan DPRD, dengan perwakilan dari para pedagang pasar. Bisa jadi juga mungkin sosialitasi yang kami lakukan itu masih kurang maksimal, sehingga terjadi aksi pada sejarah hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.